Seorang pematung terkenal menemukan sebuah pintu rahasia di rumahnya. Namun sang istri melarangnya untuk membuka pintu tersebut. Ada rahasia apakah dibalik pintu yang boleh diketahui? Hai kawan assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana mewah di sebuah pameran patung berkelas. Terlihat seorang pematung yang berada dalam puncak karirnya dalam mengekploistasi sebuah tema yang unik yaitu wanita hamil. Ia adalah seorang pria bernama Gambir. Gambir digadang-gadang punya kehidupan yang sempurna sebab selain kesuksesan ia mempunyai seorang istri yang cantik bernama Talida. Sang ibu yang pengertian dan kawan-kawan dekatnya yaitu Rio dan Dadung yang sangat menyayanginya. Serta pemilik galeri yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri oleh Gambir yang bernama Koh Jimmy. Dalam kesuksesannya sebenarnya tersembunyi kisah mengerikan di dalamnya. Pertama kali yaitu ketika Talida menggugurkan kandungannya. Saat itu ia dan Gambir masih berpacaran. Sebab Talida tak ingin menanggung malu meskipun saat itu Gambir bersedia untuk menikah. Namun saat itu Gambir juga masih menjadi pematung biasa. Talida memberadikan diri menggugurkan kandungan. Bahkan dia memberikan Gambir inspirasi, motivasi dan sedikit paksaan untuk memasukkan janin miliknya ke dalam perut sebuah patung wanita hamil yang dibuat oleh Gambir. Mau tak mau sebab mencintai Talida, Gambir pun menyetujui hal itu. Sejak saat itu hingga menikah, Talida membuat perjanjian kepada pemilik klinik aborsi untuk memberikan janin yang sudah dikeluarkan dan disimpan di klinik untuk kemudian diambil oleh Gambir yang nantinya akan dimaksudkan janin tersebut ke dalam patung wanita hamil. Menurutnya itulah sebabnya kenapa patung-patung bisa terlihat hidup. Karena dalam perutnya ada janin yang harusnya hidup di dalamnya. Gambir sebenarnya tidak mau dan ingin menyudahi pembuatan patung hamil dengan janin di dalamnya. Tapi ia akhirnya mau karena paksaan Talida yang mengetahui bakal kesuksesan Gambir sudah ada karena patung-patung tersebut. Lambat laun Gambir mulai merasakan atmosfer tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Seperti saat Kohojimi, si pemilik galeri, memaksa Gambir untuk terus membuat pameran patung hamil. Saat Gambir menolak dan akan membuat patung yang lain, Kohojimi mengancam dengan akan memberitahu isi patung yang sebenarnya. Sebab dulu Kohojimi pernah melihat isi patung hamil tersebut, yaitu janin yang telah membusuk. Kemudian di dalam kehidupan Gambir yang kini mempersiapkan pamerannya lagi, Gambir mulai menemukan sebuah tulisan berbunyi tolong saya yang banyak ia temui di sekitarnya. Hal ini membuatnya frustasi dan lama-kelamaan tumbuh sesuatu yang aneh. Saat sedang berada di studio, Gambir menemukan sebuah pintu di balik lemari yang dilarang untuk dibuka oleh Talida. Talida mengatakan bahwa apabila pintu itu terbuka, maka perasaannya akan menjadi hancur dan akan membuat semua hal di antara mereka menjadi musnah dan tidak ada lagi. Bahkan saat bersama teman-temannya, Gambir juga selalu diterol dengan tulisan-tulisan tolong saya yang entah dibuat oleh siapa. Suatu hari, di jalan ia mendapatkan tulisan yang sama. Bahkan Gambir melihat tulisan Herosase di bawah tulisan tolong saya. Dan disinilah Gambir sekarang. Di gedung Herosase tanpa mengetahui apa tujuan dan fungsi gedung itu dibangun. Seorang resepsionis gedung memberitahukan Gambir bahwa selain anggota dilarang untuk masuk. Dan penjagaan di tempat tersebut juga sangat ketat. Tidak ada satupun orang yang mau memberitahukan Gambir gedung apakah Herosase itu. Tapi setelah menunggu di luar sekian lama, ia bertemu Dadung yang terlihat masuk dan keluar dari Herosase. Dipaksa keras oleh Gambir, Dadung pun akhirnya mau mengajak Gambir untuk menjadi anggota Herosase. Gambir diperkenalkan dengan Ibu Mona, sang manajer Herosase. Yang menjelaskan keterangan untuk menjadi anggota dengan satu syarat. Yaitu, tidak boleh ada pertanyaan. Herosase dikatakan didatangi untuk menjadi jawaban tanpa pertanyaan. Nah, maka Gambir mendapatkan sebuah kamar dengan pilihan channel. Channel berisi rekaman aktivitas banyak manusia dengan banyak hirup pikuk dan keanehan. Terungkaplah bahwa Herosase adalah tempat untuk mengetahui gerak-gerik penghuni rumah-rumah dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut rumah-rumah tersebut. Dari sanalah, Gambir mengetahui seorang anak kecil yang dianiaya orang tuanya. Ia adalah anak yang Gambir lihat meminta pertolongan pada Gambir. Maka, Gambir pun berusaha menolongnya dengan menonton aktivitasnya. Hari berlalu, setelah diberitahu dadu mengenai kematian anak kecil itu, Gambir menjadi gamang dan melalui pameran patung hamilnya yang kedua kali ini dengan tidak bahagia. Setelah mendengar rumor di pameran secara sembunyi-sembunyi, Gambir akhirnya tahu kalau anak kecil itu mungkin masih hidup. Ia segera pergi ke Herosase dan mencari tayangan anak kecil itu. Saat ketemu, Gambir melihat sang anak kecil mengambil pisau di dapur dan menggorok leher kedua orang tuanya, lalu menggorok lehernya sendiri. Entah mengapa melihat hal itu, Gambir merasa sangat frustasi. Entah karena tak bisa menyelamatkan anak itu atau karena hal-hal yang lain. Gambir yang shock tiba-tiba melihat kemunu channel dan menemukan nama istrinya, Talida sang soko tertera di sana. Gambir melihatnya dan menemukan fakta dibalik fakta yang ia tahu. Ternyata sang ibu menyuruh istrinya Talida untuk berhubungan dengan teman-temannya Gambir, yakni Ryo dan Dadung untuk mendapatkan anak setelah tahu bahwa Talida ternyata selama ini tidak ingin punya anak dari Gambir. Talida juga telah merayu Koh Jimmy untuk berakting saat menyakinkan Gambir yang dulu tidak ingin membuat patung perempuan hamil lagi. Talida lah penyebab ia mau memasukkan janin dalam patung-patung wanita hamil. Emosi, kesal dan benci, Gambir pun menyiapkan pembalasan dengan dalih mengundang semua orang terdekatnya di acara makan malam yang ada pada hari Natal. Sebelum makan malam dimulai, Gambir menyiapkan anggur serta menuang cairan sesuatu ke dalamnya. Pada saat setelah menuang cairan itu, Talida menghampiri Gambir. Talida yang tidak melihat Gambir menuang sesuatu itu tidak merasa curiga. Dah, segeralah Talida membawa gelas-gelas ke ruang makan. Pada saat makan malam semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kecuali Gambir, semua orang merasa tidak bisa bergerak. Sama sekali setelah meminum anggur yang disuguhkan Gambir. Gambir lalu menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituang racun sehingga mereka lumpuh selama 10 menit. Tetapi masih bisa melihat dan mendengar. Memanfaatkan keadaan itu, tanpa pikir panjang, Gambir mulai menyayat leher Jimmy, Rio, dan Dadung. Bahkan menyiksa mereka terlebih dahulu. Gambir kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida yang mulai sadar. Talida berkata perihal pintu terlarang. Talida berkata bahwa pintu terlarang akan menguak siapa Gambir sebenarnya. Gambir langsung menembak kepala Talida usai mendengarkan penjelasan dari Talida. Gambir mendobrak masuk pintu terlarang itu. Tanpa disadarinya, latar studio dibaliknya telah berganti lorong hitam. Gambir pun melihat siisi ruangan itu yang ternyata adalah rumah si anak kecil yang dianiaya itu. Ia melihat mayat sang ibu yang wajahnya sama dengan ibu Gambir. Saat itu Gambir sadar bahwa selama ini dunia Gambir dan Talida yang ia lewati adalah imajinasi belaka. Gambir kembali ke tempatnya yang sebenarnya. Sebuah bangsel di rumah sakit jiwa. Anak kecil yang selama ini dilihatnya minta tolong adalah kepingan dari masa kecil Gambir dan sebelum ia menggorok lehernya sendiri dulu. Dulu polisi datang ke rumahnya sebelum ia hampir membunuh dirinya. Gambir lalu hidup dalam kesendirian dan menjadi frustasi dan menjadi orang yang lebih baik di dunia miliknya sendiri. Kabur dari dunia realita yang kejam dan menciptakan dunia hasil imajinasinya sendiri. Di mana imajinasinya menjadi seorang pematung tercipta berkat jasa seorang wartawati bernama Ranti yang sering mengunjunginya di rumah sakit jiwa dan memberikan buku serta majalah sebagai media imajinasi Gambir. Gambir lalu menghadiahi Ranti sebuah posisi dalam imajinasinya yaitu sebagai sosok Talida. Sementara Dadung, Ryo, Kojimi dan tokoh lain adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut dan digunakan sebagai tokoh dalam imajinasi Gambir. Di akhir film Gambir kembali berimajinasi sebagai seorang pastur yang menangani sebuah gereja. Dan nama rumah sakit yang dikunjungi Ranti tempat Gambir berada dan dirawat adalah Herosase. Demikianlah alur cerita dari film Pintu Terlarang yang dirilis tahun 2009. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya.